Intro Halo kawan-kawan selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada malam hari ini teman-teman Saya akan membahas strategi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno Merangsek masuk di wilayah Kandang Banteng Kandang Banteng ini yang saya maksud adalah Wilayah-wilayah yang selama ini dikuasai oleh Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Terutama Jokowi yang menjadi petahana Pada Pilpres 2019 ini Wilayah-wilayah itulah yang akan diperbutkan oleh Prabowo Subianto Sandiaga Uno Karena selama ini dianggap lemah di wilayah tersebut Nah, wilayah yang dimaksud adalah Jawa Tengah dan Jawa Timur Ini adalah wilayah yang dianggap lemah bagi Kekuatan Prabowo Subianto Sandiaga Uno Karena itu tim dari relawan Prabowo Sandiaga Uno Ini masuk di wilayah tersebut Kalau kita lihat teman-teman Pada Pilgub Jawa Tengah kemarin Ini Jawa Tengah menjadi basis kekuatan PDI Perjuangan termasuk daerah merah Nah, kalau kita melihat teman-teman Waktu pemilihan Gubernur Jawa Tengah kemarin Antara Ganjar Pranowo melawan Sudirman Said Yang Sudirman Said ini adalah jago dari Kerindra Pan PKS Ini melawan grupnya PDI Yang jagonya adalah Ganjar Pranowo Ternyata teman-teman selisihnya itu tidak banyak Pada waktu itu Sudirman Said mendapatkan 42% Sementara Ganjar Pranowo sekitar 50% Padahal ini di Kantang Banteng Yang orang mengenal ini daerah merah Ternyata tusukan dari Sudirman Said cukup mengenal Dan ini menjadi modal besar bagi Prabowo Untuk masuk di wilayah Jawa Tengah tersebut Karena sudah dimulai tusukan, gebrakan itu Sudirman Said yang memperoleh 42% Padahal beberapa survei ini memprediksi bahwa Sudirman Said paling tidak ini mendapatkan sekitar 30% Tapi ternyata ekspektasi lembaga survei itu salah Sudirman Said mendapatkan 42% Jadi angka yang cukup fantastis bagi Sudirman Said Selaku penantang dan Ganjar Pranowo mendapatkan sekitar 50% Jadi angka yang sebenarnya tidak begitu jauh sekitar 10% Dan menurut Hasim Joyohadikusumo ketika ditanya oleh seorang wartawan Bagaimana prediksi di Jawa Tengah dan Jawa Timur Dia mengatakan secara jujur Hasim Joyohadikusumo Selaku bagian dari tim sukses Prabowo Dia mengatakan bahwa Jawa Tengah ini masih lebih tinggi Suaranya untuk Jokowi, Dodo, Ma'ruf, Amin Sementara Prabowo masih di bawah Tetapi selisihnya tidak banyak Sekitar 6-10% Jadi kalau melihat angka tersebut Kita ingat pada pilgup yang kemarin Bahwa Sudirman Said 42% Ganjar Pranowo sekitar 50-an persen Jadi memang sekitar 6-10 itu wajar Karena akan terus mengejar dari pihak Prabowo Subianto Karena dia sudah pasang posko di sana yang cukup mentereng Dan ini menjadi perhatian bagi PD Perjuangan dan timnya Karena apa? Posko yang didirikan oleh Prabowo Sandi itu Ternyata dekat rumah dengan Jokowi Dodo Jadi masih satu kampung dengan Jokowi Dan di situ diletakkan posko pemenangan Prabowo Sandi Itu yang pertama Kemudian posko yang kedua Ini terletak di depan warung milik Gibran Raka Buming Raka Jadi posko yang kedua ini terletak di depan warungnya anak Jokowi Yaitu Gibran Raka Bumi Nah ini yang menjadi perhatian bagi PD Perjuangan Dan timnya Jokowi Dodo melihat posko yang besar Telah berada di kota Solo Jadi menurut Hasim Joya di Kusumo tadi Bahwa suara di Jawa Tengah ini memang selisihnya masih tinggi Jokowi Tetapi ini masih ada waktu sekitar 3 bulan Bagi BPN Prabowo Sandi untuk mengejar elektabilitas harus di atas Jokowi Dodo di Jawa Tengah Kemudian kalau di Jawa Timur Menurut Hasim Joya di Kusumo ini sudah 50-50 Sudah 50% 50% Sudah imbanglah kekuatannya Cuman yang menjadi perhatian dari tim Prabowo Sandi memang harus meningkatkan Gempuran tusukan di wilayah-wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah Terutama di Jawa Tengah Agar bisa di atas dari Jokowi Dodo Ma'aruf Amin Karena ini penting Karena Jawa Tengah dan Jawa Timur ini adalah titik poin bagi pemenangan seorang calon presiden Karena itu Jawa Tengah dan Jawa Timur harus dimenangkan oleh pihak Prabowo Subianto Sandiaga Uno Ini pernyataan dari Hasim Joya di Kusumo Selaku adik dari Prabowo Akan terus bekerja keras masuk di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Nah bagaimana pendapat respon dari tim TKN Jokowi Dodo Ma'aruf Amin Ketika ada posko di dekat rumah Jokowi dan satu lagi posko yang ada di dekat warung Gibran Rakabumi Ketika ada satu pertanyaan dari wartawan kepada Muldoko waktu itu Bagaimana Pak dengan posko yang ada di Solo Menurut pendapat Bapak gimana? Apa takut atau seperti apa? Muldoko menyatakan bahwa mengganggu pemandangan Jadi posko yang disitu mengganggu pemandangan Ada lagi dari tim TKN ini menyatakan bahwa Mendirikan posko itu boleh-boleh saja Tetapi jangan mencari gara-gara Mungkin yang dimaksud mencari gara-gara itu adalah mendirikan posko pertama dekat rumah Jokowi Yang kedua mendirikan posko depan warungnya Gibran Rakabumi Tetapi kita harus ingat bahwa Mendirikan posko itu adalah sah-sah saja Karena yang mendirikan itu partai politik Partai politik yang sudah disahkan oleh KPU Sudah diakui oleh pemerintah Jadi kemungkinan ketika dia mendapatkan rumah untuk posko itu Memang kebetulan dekat rumah Jokowi Karena ada yang menawarkan rumahnya Rumahnya bisa dipakai untuk posko pemenangan Prabu Subianto Sandiaga Uno Demikian juga yang dekat warungnya Gibran Rakabumi Kemungkinan itu adalah kebetulan ada rumah yang bisa dipakai Untuk posko pemenangan Prabu Subianto Sandi Nah, pernyataan dari tim TKN Jangan mencari gara-gara itu Kemungkinan itu yang dimaksud Bolehlah mendirikan posko Tapi jangan dekat-dekat dengan rumah Jokowi Jangan dekat-dekat dengan rumah Rakabumi Mungkin itu pesan yang ditangkap Tetapi pada intinya Baik pihak 01 atau 02 Harus saling menghormati Karena ini adalah pesta demokrasi Yang harus dilaksanakan Dikerjakan Kemudian dilalui dengan riang gembira Karena pemilu ini harus mengembirakan Jangan terjadi hal-hal yang buruk Misalkan ada kerusuan dan sebagainya Ini kita tidak inginkan Bagaimana kontestasi politik itu mengembirakan Menyenangkan kedua pulau pihak Dan rakyat juga senang Dengan adanya pesta demokrasi yang seperti ini Baik dari kubu 01 maupun 02 Harus sama-sama saling menghormati Agar proses pemilu itu berjalan dengan baik Menanggapi tanggapan-tanggapan dari timnya Jokowi Dodo Ma'raf Amin Ini Direktur Relawan Prabu Sandi yaitu Ferry Mursi dan Baldan Menanggapi pernyataan dari Muldoko tersebut Bahwa posko-posko itu mengganggu pemandangan Menurut Ferry bahwa Kalau mengganggu pemandangan ya jangan dipandang Kalau mengganggu pemandangan jangan lewat di situ Atau Kalau mengganggu pemandangan ya dipunggungi saja Jangan dilihat Jadi jawabannya dari Ferry Mursi dan Baldan cukup mengenang bahwa Kalau mengganggu pemandangan ya jangan dilihat Ini benar Jadi agar tidak mengganggu ya jangan diperhatikan Itulah kira-kira pesan yang disampaikan oleh Ferry Mursi dan Baldan Yang bisa menentukan calon nanti Suaranya besar atau tidak itu tergantung pada pemilih Karena yang menentukan nanti suara pemilih Dan menurut saya teman-teman Apa yang dilakukan oleh Prabu Sandiaga Uno Masuk ke jantung pertahanan Jokowi Dodo Ma'raf Amin Selaku pertahanan yang ada di Jawa Timur maupun Jawa Tengah Ini adalah strategi yang sangat jitu Karena sudah masuk di jantung pertahanan lawan Jantung pertahanan lawan itu ya masuk door-to-door Antar pintu ke pintu itu dimasuki Ini adalah cara jitu dari Prabu Subianto Sandiaga Uno Untuk masuk di wilayah lawan Dan ini akan bisa tercermin pada pemilih nanti Dan tentu harapannya itu menang di dua wilayah tersebut Yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur Dan sebenarnya gerakan, gebrakan atau gempuran dari pihak Prabu itu Sebenarnya sudah dimulai pada waktu Pilgub Jawa Tengah Yang berhadapan antara Ganjar Pranowo melawan Sudirman Said Ini adalah angka real yang didapat oleh Sudirman Said Mendapatkan 42% Jadi angka yang cukup fantastis Karena ini sebagai penantang Masuk di wilayah lawan Harusnya lawan itu mendapatkan Prosentasi yang cukup tinggi Kalau hanya 50% Berarti Tidak begitu kuat pertahanan yang ada di Jawa Tengah Pertahanan dari pihak Ganjar Pranowo Selaku tuan rumah yang ada di Jawa Tengah Nah berarti juga Prabu sebenarnya harus bisa melampaui Yang ada di Jawa Tengah Kalau Sudirman Said Mendapatkan 42% Harusnya Prabu Subianto Bisa mendapatkan di atas 50% Jadi kalau Jawa Tengah Mampu Jawa Timur sudah dikuasai di atas 50% Oleh Prabu kemungkinan Prabu bisa jadi pemenang Di Pilpres 2019 Karena itu Pia 01 memang harus Hati-hati mempertahankan suaranya di Jawa Tengah dan Jawa Timur Karena jantung pertahanan Daerah merah itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur Tapi di atas semua itu teman-teman Yang menentukan memang Pemilih siapa nanti Calon presiden yang disukai oleh rakyat Apakah nanti Prabu atau Jokowi Ini tergantung rakyat yang akan memilihnya nanti Tetapi yang pasti usaha tetap dilakukan Di atas segalanya Maka Allah yang menentukan Siapa yang nanti Pemenang di Pilpres 2019 Itulah teman-teman sedikit ulasan Tentang gempuran Prabu Subianto Di kandang panteng Di kandang petahana Jokowi Dodo Ma'ruf Amin Di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur Dan sekali lagi teman-teman Jangan lupa tetap like Subscribe dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax